Halo teman-teman dan anak-anak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bertemu lagi pada segmen yang sama, yaitu segmen Ayo Belajar. Tetap bersama saya. Pada segmen kali ini, kita akan membahas tentang pengangguran, yaitu tepatnya tentang jenis-jenis pengangguran. Tapi sebelum itu, kita ingatkan pada video sebelumnya, kita telah membahas tentang materi ketenaga kerjaan. Nah, apa hubungannya pengangguran dengan ketenaga kerjaan? Nah, pengangguran itu termasuk bahasan pada materi ketenaga kerjaan. Nah, pengangguran ada hubungannya dengan ketenaga kerja. Nah, pengangguran sendiri itu apa sih? Nah, pengangguran itu adalah orang yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Nah, pengangguran itu dibagi menjadi beberapa jenis. Nah, kita bahas satu-satu ya. Stay tuned terus. Jangan di-skip. Tapi, jangan lupa subscribe, like, dan komen pada kolom komentar ya. Serta jangan lupa nyalakan tombol lonceng untuk mendapatkan materi-materi yang menarik dan bermanfaat lainnya. Oke, kita lanjutkan. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa dapat mengetahui apa itu pengangguran. Kemudian, siswa dapat mengetahui jenis-jenis pengangguran. Nah, siswa dapat mengetahui dampak pengangguran dan siswa dapat mengetahui solusi untuk mengatasi pengangguran. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tujuan pembelajaran dua ini. Siswa dapat mengetahui pengangguran dan siswa dapat mengetahui jenis-jenis pengangguran. Untuk yang ketiga dan keempat, nanti kita akan bahas pada video selanjutnya ya, anak-anak ya. Oke, pada pertemuan ini kita akan menggunakan permainan yang namanya tebak gambar. Nah, kita mulai ya, anak-anak ya. Nanti di sini, tebak gambar ini, kalian disajikan. Nah, ini penasaran kan bagaimana permainannya? Nikiti terus video ini ya. Nah, nanti di sini kalian disajikan delapan gambar. Delapan gambar kartun dan pasti kalian juga sudah pernah pasti tahu ya, kartun-kartun ini ada Spongebob, ada ini apa yang boleh itu? Subasa ya. Terus ada Shinchan, terus ada Sailor Moon, ini film kartun yang sudah lama sekali, terus ada Bingitepuh, ada Upin Kipin, kemudian ada Doraemon, dan ada Conan si Detektif Cili. Nah, permainannya nanti, kalian diminta untuk menabak satu persatu atau memilih satu persatu gambar ini. Nah, di dalam gambar, masing-masing gambar, itu nanti terdapat, maksudnya, di dalam masing-masing gambar kartun ini, terdapat clue dari tiap-tiap materi dengan menggunakan beberapa gambar. Begitu ya, anak-anak ya. Semakin penasaran kan? Oke, ikuti terus videonya. Kita coba. Kita sekarang memilih salah satu. Nah, kita coba dari yang paling podok kanan bawah. Nah, di sini ya, ini ada Conan. Biasanya, kalau Conan itu kan penuh dengan teka-teki, ya kan? Nah, jadi mungkin gambarnya di sini juga butuh pemikiran yang lebih teliti lagi. Nah, sekarang kita coba buka Conan. Cluenya adalah pengangguran deflasioner. Gambar yang berhubungan dengan pengangguran deflasioner adalah sebagai berikut. Nah, silahkan perhatikan tabel tentang penerimaan CPNS berikut. Kemudian, kalian simpulkan tentang pengangguran deflasioner. Nah, perlu kita ingat lagi bahwa pengangguran itu adalah orang yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan dan belum memperolehnya. Nah, silahkan diperhatikan. Jawaban bisa ditulis di kolom komentar ya. Oke, waktu habis. Nah, kita bahas di sini ada tabel penerimaan CPNS. Kemudian, ada nama jabatan. Berarti ini adalah jabatan yang akan ditempati. Kemudian, kualifikasi pendidikan. Seperti yang sudah dijelaskan pada video sebelumnya, kan? Ada tingkat pendidikan yang mempengaruhi kesempatan kerja. Kemudian, ada golongan ruang. Kemudian, jumlah kebutuhan tenaga kerja. Jadi, jumlah kebutuhan tenaga kerja itu keseluruhan adalah ini. Kemudian, jumlah pelamar kerjanya ada 200 totalnya. Kemudian, ada jumlah kemungkinan tidak diterima. Nah, mari kita bahas. Satu, satu. Di sini, pengangguran deflasioner itu adalah pengangguran yang disebabkan karena jumlah lapangan kerja yang tidak bisa menampung jumlah pencari kerja. Contohnya ini tadi ya. Nah, di sini, di mana sih letaknya dalam tabel ini, di mana sih letaknya jumlah lapangan kerja, dan di mana letaknya jumlah pencari kerja. Nah, kita lihat di sini, jumlah kebutuhan tenaga kerja, berarti ini merupakan jumlah lapangan kerja. Nah, yang dibutuhkan sebanyak 119 tenaga kerja. Sedangkan jumlah pelamar, nah, ini disebut jumlah pencari kerja. Jumlah pencari kerjanya adalah 200. Nah, inilah yang dikatakan bahwa jumlah lapangan kerja tidak bisa menampung jumlah pencari kerja. Akibatnya, nah, di sini ada jumlah kemungkinan tidak diterima. 81, dari mana? Dari pelamar 200 dikurangi jumlah kebutuhan. Berarti ada 81 yang kemungkinan tidak diterima. Dan 81 itu kemana? Kemungkinan akan menjadi pengangguran. Nah, inilah yang disebut pengangguran deflasioner. Paham ya, nana ya? Jadi, sekali lagi, pengangguran deflasioner itu adalah pengangguran yang terjadi karena jumlah lapangan kerja tidak bisa menampung jumlah pencari kerja. Paham kan? Oke, selanjutnya kita kembali ke tebak gambar lagi. Nah, sekarang kita coba yang ke... Kemana? Ayo! Kemana teman-teman dan anak-anak mau pilih yang mana? Saya pilih Doraemon saja ya. Kita coba Doraemon. Nah, Clue-nya adalah pengangguran sukarela. Sukarela. Dari katanya sudah bisa terlihat ya bahwa pengangguran sukarela. Suka-suka gitu ya. Jadi, kita lihat gambarnya. Oke, silahkan dipahami, silahkan dicermati apa itu pengangguran sukarela. Di sini ada orang yang meminta-minta ya. Terus ada anak pang, ada ini juga, anak pang juga. Tetapi jangan dilihat ini ya, tidak bisa, tidak boleh dicontoh hal seperti ini ya. Terus ada orang yang ini gelendangan tidurnya di cembatan. Nah, oke, sudah bisa menyimpulkan pengangguran sukarela kan? Oke, sekarang kita bahas. Nah, Pengangguran sukarela. Dari namanya saja sukarela berarti dia suka-suka. Pengangguran ini disebabkan karena keinginannya sendiri. Dia senang dengan pemberian orang lain. Dia sudah senang, sudah puas dengan pemberian orang lain. Jadi, tidak mau berusaha untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik lagi. Jadi, dia menganggur karena suka-suka. Contohnya adalah, nah ini. Itu ya. Jadi, memudahkan untuk pengangguran sukarela, pasti semuanya paham. Oke, kita lanjutkan ke tebak gambar lagi. Oke, mau pilih yang mana, anak-anak? Sincang atau Subasa? Kita pilih yang lucu dulu ya. Jadi, kita pilih Sincang. Si alis tebal yang sekarang banyak dicontoh sama para ibu-ibu ya. Oke, kita lanjutkan Sincang. Clue-nya adalah pengangguran musiman. Musiman. Oke, kita lihat gambarnya. Nah, silahkan dicermati gambarnya, ditelitif gambarnya, difahami. Kemudian, silahkan simpulkan pengangguran musiman itu yang bagaimana. Oke, tiga detik. Tit, tit, tit. Oke, waktu habis. Nah, kita lihat di sini, anak-anak. Ada bulan Oktober sampai Februari. Masa bercocok tanam di sawah. Kemudian, bulan Maret dan Juni. Ini musim kemarau ya. Tidak ada air. Kemudian, ini ada bapak-bapak petani yang sedang melamun gara-gara sawahnya kering. Nah, looking for a job. Jadi, mencari pekerjaan. Nah, paham ya maksud gambarnya? Oke, sekarang kita bahas gambarnya. Nah, pengangguran musiman itu adalah dari namanya saja musiman. Berarti karena musim. Jadi, pengangguran yang disebabkan karena adanya perubahan musim. Pengangguran ini sering dialami oleh para petani. Jadi, anak-anak ya. Jadi, para petani ya. Mungkin orang tuanya yang seorang petani pasti pernah mengalami yang namanya pengangguran musiman. Nah, itu contohnya adalah ini ya. Kasian sekali ya bapaknya ya ini ya. Udah ditanamin padi. Ternyata kering ini sampai sawahnya berlobang ya. Jadi, ini. Kasian sekali mereka. Nah, saat ini perubahan musimnya tidak menentu. Membuat para petani lebih banyak berpikir bagaimana caranya agar lahan pertanian mereka tetap dapat dijalankan. Nah, itu tadi tentang pengangguran musiman ya, anak-anak ya. Oke, sekarang kita lanjutkan ke tebak gambar selanjutnya. Nah, sekarang kita pilih yang mana? Saya pilih yang cantik dulu ya. Ini, kita pilih yang Sailor Moon. Nah, kita lihat dulu ada apa ya yang ada di balik Sailor Moon. Dengan kekuatan bulan akan menghukummu. Oke. Nah, clue-nya adalah pengangguran siklikal atau konjunktural. Nah, silakan perhatikan. Dicermati dan diteliti gambar. Maksud dari gambar tersebut ya. Nah, silakan. Di sini ada keterangan nasib dunia usaha di tengah pandemi corona. Di sini ada zona merah, zona hijau muda, dan hijau tua. Nah, jadi ada dampak positif dan ada dampak negatif ketika ada pandemi corona gitu ya. Nah, di sini yang kategori merah. Jadi, tertekan atau sulit bertahan. Nah, perusahaan apa saja di sini? Ekspor barang tambang. Ada penggalian, pertambangan, industri pengolahan, konstruksi, perdagangan, hotel, restoran, energi, penerbangan. Nah, itu sulit bertahan. Yang bertahan adalah perikanan, listrik, gas, air bersih, pengangkutan, pertanian, perkebunan, pertenakan, dan kehutanan. Karena ini adalah kebutuhan pokok. Kemudian, yang meningkat apa? Makanan, kesehatan, teknologi informasi dipakai untuk pembelajaran jaring, produksi kesehatan pribadi, dan retail. Nah, yang akan kita bahas adalah yang berada di zona merah ini, yaitu perdagangan. Nah, di sini kita kasih contoh perdagangan, apa namanya, baju ya ini ya. Kemudian, karena adanya permintaannya menurun, pasti karena adanya pandemi corona itu, permintaan terhadap barang dan jasa di bidang perdagangan akan menurun. Nah, di sini perdagangan baju akan menurun karena mol-mol ditutup gitu ya. Akhirnya, karena permintaan menurun, akan disel. Kalau sudah begitu, dia akan pulung kitar atau pilot. Kalau sudah pilot, pasti dia permintaan terhadap tenaga kerja akan menurun. Nah, akan dilakukan PHK terhadap pegawainya, yaitu gambaran tentang pengangguran siklikal. Jadi, pengangguran siklikal itu apa, Nana? Nah, kita bahas sekarang. Pengangguran siklikal itu adalah pengangguran, dia menganggur akibat imbas naik turun siklus ekonomi. Nah, contohnya karena pandemi tadi, akhirnya permintaan terhadap barang dan jasa menurun. Sehingga, permintaan tenaga kerja lebih rendah daripada penawaran kerja. Nah, akibatnya di PHK. Nah, itulah pengangguran siklikal. Jadi, kalau misalnya ada tetangga atau ada teman-teman yang kena PHK, berarti dia termasuk pengangguran siklikal. Paham ya, anak-anak ya? Sampai sini pasti bisa membedakan jenis-jenis pengangguran ya. Oke, masih ada empat lagi jenis pengangguran. Nah, sekarang kita kembali ke tebak gambar. Nah, gitu ya. Oke, masih penasaran dengan empat gambar lainnya? Nah, kita lanjut. Sekarang kita ya lanjut ke kartun ya. Tokohnya suka berimajinasi dan selalu tertawa. Tidak pernah bersedih. Ya, itu siapa yuk? Sponbob ya. Sponbob. Oke. Nah, ini cluenya adalah pengangguran terselubung. Nah, di situ dicontohkan ada dua bidang usaha. Bidang usaha jasa becak dan bidang usaha jasa gojek. Nah, itu yang becak dulu kita bahas ya. Nah, silahkan dicermati, diamati, kemudian berikan kesimpulan tentang pengangguran terselubung. Di sini, Bapak tukang becaknya bilang begini. Pekerjaan becak gini kadang rame, kadang sepi, Mbak. Tapi banyak sepinya. Si Mbak yang numpang jawab. Emang sehari dapat berapa, Bang? Bapaknya jawab lagi. Tidak mesti, Mbak. Kadang 20 ribu. Kadang juga tidak dapat sama sekali. Soalnya, banyak banget, Mbak, orang yang berprofesi tukang becak. Maaf ya, ini kurang ya. Lihat itu, Mbak, di pinggir jalan berjajar tukang becak kan. Itu-itu, kalau beruntung, akan ada penumpang yang datang. Kemudian di sini ada Mbak-Mbak tukang gojek juga yang sedang berjajar menunggu pelanggannya ya. Silahkan disimpulkan. Waktu 1 detik. Oke, waktu habis. Oke, kita bahas ya. Nah, inilah pengangguran terselubung itu. Nah, pengangguran terselubung itu ada apa? Ya, dia kerja tapi terselubung saja. Nah, pengangguran terselubung itu adalah tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal dan maksimal disebabkan karena terlalu banyaknya pekerja pada satu bidang atau bidang tertentu. Lalu, kita lihat tadi di sini, tukang becaknya bilang kadang sepi, kadang ramai, tapi banyak sepinya. Nah, inilah yang disebut tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal dan maksimal. Nah, mestinya dari jam 8 sampai jam 4 itu namanya kerja secara optimal dan maksimal. Ini juga, mbak-mbak tukang gojek kan juga seperti itu. Kadang menunggu penumpang. Kalau dapat dia jalan, kalau tidak dia, ya diam saja menunggu di situ. Nah, itu yang dikatakan bahwa kurang optimal. Nah, pada bidang terlalu banyak bekerja pada bidang tertentu. Di sini tadi dikatakan, kalau kita lihat di jalan-jalan raya gitu ya anak-anak ya, kita lihat kadang-kadang di pinggir jalan atau di terminal itu pasti terlihat tukang becak yang berjajar-jajar banyak. Nah, itu menunggu penumpang. Kadang-kadang hanya satu atau dua orang saja yang dapat penumpang. Sisanya hanya sekedar menunggu. Nah, itulah dinamakan pada bidang tertentu atau satu bidang. Ini juga kan. Jadi, jasa gojek juga seperti itu. Sudah terlalu banyak yang bekerja sehingga ada beberapa yang tidak bekerja secara optimal. Lalu, pengangguran terselubung itu terjadi karena alasan apa? Ada alasan tertentu, anak-anak ya. Nah, kira-kira alasannya apa? Yuk, kita pikirkan sama-sama. Kira-kira alasannya apa? Gitu ya. Masa orang kan? Kita bahas. Nah, ini. Oke, yang pertama adalah kurang terampil dalam pekerjaannya karena pendidikannya rendah. Jadi, anak-anak, kalau kalian mempunyai kesempatan untuk meraih pendidikan yang lebih tinggi, manfaatkan dengan baik. Tingkatkan keterampilan dan pendidikanmu. Karena terkadang ada orang yang tidak memiliki kesempatan tersebut. Jadi, bersyukur dan manfaatkan dengan baik kesempatan itu. Gitu ya. Oke, yang kedua adalah baru mulai bekerja atau kurang pengalaman dalam bekerja. Nah, orang-orang yang baru lulus kuliah biasanya seperti itu ya. Jadi, belum memiliki pengalaman dalam bekerja. Makanya, ketika kita sekolah kuliah itu, kita dibekali untuk melakukan magang di sebuah usaha gitu ya. Nah, itu tujuannya adalah untuk mendapatkan pengalaman dalam bekerja. Kemudian, yang ketiga adalah keterpaksaan yang membuat orang bekerja tidak sesuai dengan bakat dan keterampilannya. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi misalnya gini. Lulusan keperawatan karena tidak ada lawangan kerja sebagai perawat, akhirnya dia menjadi pegawai salon. Nah, itu termasuk dalam pengangguran terselubung, tidak sesuai keterampilannya. Keterampilannya adalah merawat pasien, tapi kerjanya adalah merawat rambut. Nah, merias orang dan itulah disebut pengangguran terselubung. Nah, paham ya anak-anak ya tentang pengangguran terselubung ya. Semoga kalian besok tidak menjadi pengangguran terselubung ya. Semuanya bisa sukses. Oke, kita lanjutkan ke tebak gambar selanjutnya. Oke, masih penasaran dengan tiga gambar lagi kan? Ya, kita sekarang menuju ke gambar kapten. Nah, kapten yang pandai menendang bola. Yaitu kapten Tsubasa. Nah, ada apa ya yang ada di balik kapten Tsubasa? Nah, clue-nya adalah pengangguran friksional. Di sini kita contohkan. Nah, ini ya. Ada di sini ada anak pang. Kemudian dia bilang gini ya. Mas, kenapa kok sampean saki? Dadi kok yang nge-neng, nganggur. Kaylo enek lowongan. Dadi karyawan salon. Eman, ijazahnya. Nah, ini sih masnya jawab. Iya, neng. Iki aku berdi PHK. Perusahaannya bangkrut. Apa aku bokon ngelamar karyawan salon? Emoh, si neng tak jajal ngenpeni penggawaian seng sesuai mbe ijazahku. Tak nge-nggur si ae karungan cani awak muneng. Seneng atiku, adem atiku. Nah, si. Dewa enek jawab. Eyalah mas, mas. Lalu mangsamu urib kur api wong lorwan terus popiye. Tak nge-nggur mergawih. Yok mom, mas. Aku karus liramu. Mas yong ini nge-nedah. Yo aku pengen urib enak. Oke. Dari gambar ini, dari percakapannya tadi. Ambil sisi positif dan hikmahnya ya anak-anak ya. Jadi, jangan ambil yang jeleknya ya. Oke. Selanjutnya di sini ada mahasiswa yang fresh graduate ya. Nah, dia bilang. Sekarang aku udah lulus. Terus aku harus mencari kerja. Ada lawangan kerja enggak ya? Menunggu informasi lawangan kerja deh. Di rumah aja dulu. Itu gambaran tentang pengangguran friksional. Sekarang kesimpulannya apa sih tentang pengangguran friksional? Oke, dipikirkan ya. Jangan lupa jawab di kolom komentar. Kita bahas sekarang. Pengangguran friksional itu adalah pengangguran yang disebabkan karena menunggu pekerjaan yang baru. Nah, tadi ini kan dia ada lawangan karyawan salon karena dia enggak mau makanya dia menunggu pekerjaan yang baru. Ini juga. Jadi, dia juga menunggu pekerjaan informasi lawangan kerja. Jadi, dia di rumah aja. Nah, itu disebut pengangguran friksional ya anak-anak ya. Pengangguran ini bisa terjadi karena satu, pergantian pekerjaan. Nah, tadi ya contoh yang pertama. Kemudian yang kedua, baru lulus kuliah yang sedang mencari pekerjaan. Nah, itulah contoh dari pengangguran friksional. Nah, diilustrasikan pada gambar ini ya. Congratulations, great. Jadi, selamat sudah lulus. Kemudian, dia keluar dari sini itu sudah unemployment. Jadi, dia adalah calon pengangguran. Nah, itulah pengangguran friksional ya anak-anak ya. Paham ya anak-anak ya. Oke, kita bahas. Kita lanjutkan lagi yang ke tebak gambar. Tebak gambar selanjutnya adalah dia gengak tapi baik hati. Nah, si bini tebu. Nah, di sini. Kulunya adalah pengangguran teknologi. Kita lihat di sini. Nah, silakan dicermati gambar-gambarnya. Di situ ada tahun 1980. Dia masih menggunakan alat tradisional ketika memanen padi sehingga dia butuh banyak penaga kerja. Pakai ani-ani ya. Tahu ya anak-anak ani-ani ya. Nah, itu seperti apa namanya pisau kecil yang khusus untuk digunakan memotong padi pada zaman dulu. Kemudian, ketika tahun 1990 ada mesinnya ini namanya DOS. Nah, jadi dia sudah tidak perlu ditumbuk lagi. Sudah ada mesinnya. Dia butuh lima orang pekerja. Kemudian, selanjutnya di tahun 2013 ditemukan alat pemanen padi secara otomatis. Nah, seperti traktor ya. Nah, ini hanya butuh dua tenaga kerja. Nah, dari gambar ini pasti kalian sudah bisa menyimpulkan apa itu pengangguran teknologi ya anak-anak ya. Oke, sekarang kita bahas. Pengangguran teknologi itu adalah pengangguran yang disebabkan karena perubahan teknologi. Dari tahun 1980 kita menggunakan ani-ani, kemudian tahun 1980 kita menggunakan DOS. Kemudian tahun 2013 kita menggunakan pesin pentacah. Nah, pemanen padi ya. Luar biasa kan ya. Perkembangan teknologi sekarang itu semakin meningkat. Jadi, kita harus bisa mengikuti perkembangan teknologi ya anak-anak ya. Nah, itulah pengangguran teknologi. Contohnya ini ada pekerjaan mengepak barang biasanya dilakukan oleh apa ini ya, tenaga kerja atau manusia. Ya, mungkin pada tahun 2000 berapa nanti, 2900 atau 2100 nanti ya. Kedepannya lagi mungkin sudah diganti oleh Robert sehingga dia diusir. Nah, ini akan menjadi pengangguran. Nah, ini ilustrasinya ya anak-anak ya. Pekerjaan yang awalnya dilakukan oleh orang banyak sekarang digantikan oleh teknologi. Sehingga jumlah tenaga kerja berkurang yang dapat mengakibatkan pengangguran. Nah, pengangguran ini disebut pengangguran teknologi ya. Paham ya anak-anak dari ilustrasi ini ya. Nah, ya insya Allah paham ya. Oke, kita lanjutkan ke tempat gambar selanjutnya adalah yang terakhir. Ini yang disukai biasanya. Ini tidak lekang oleh waktu selalu ada ya. Upin-ipin. Di upin-ipin ini. Apa namanya? Cluenya adalah pengangguran struktural ya. Anak-anak, kita lihat gambarnya. Nah, ini ya. Dari sini pasti kalian sudah bisa menyimpulkan. Silahkan dicermati, diamati, kemudian disimpulkan ya. Nah, kita lihat di sini ada seorang petani yang mau menanam padi. Kemudian di sini ada hutan sagu warisan nenek moyang. Tapi, mau dikeruk, tanahnya dihancurkan, dibatarkan, mau dibangun mal. Nah, ini ada siti mal, perusahaan, ada kantor. Nah, itulah ilustrasi tentang pengangguran struktural. Nah, apa itu pengangguran struktural ya, anak-anak ya. Oke, kita bahas. Pengangguran struktural itu adalah pengangguran yang disebabkan karena perubahan struktur ekonomi dari agraris ke industri. Kita lihat di sini, ini agraris anak-anak. Jadi, dia memanfaatkan lahan pertanian atau alam. Itu namanya adalah agraris, sektor agraris. Dirubah menjadi sektor industri, mall, pabrik, kantor lah. Itulah dinamakan pengangguran struktural. Nah, ini dia. Ada yang sekarang kita lihat ya. Pertanian awalnya ditanam padi, sekarang jadi perumahan. Kemudian, ini ada yang dikeruk oleh bulldozer ini ya. Ini juga lahan pertaniannya. Miris sekali, anak-anak ya. Kita ke depannya bagaimana nanti. Nah, pengamilan lahan pertanian menjadi kawasan industri mengakibatkan munculnya pengangguran. Khususnya bagi petani. Oleh karena itu, harus diimbangi penyerapan tenaga kerja. Khususnya bagi pihak yang terkena dampak tersebut. Jadi, seperti itu. Paham ya, anak-anak ya? Pasti kalian sudah bisa, apa namanya, memahami jenis-jenis pengangguran. Lihat tadi ya, ada pengangguran struktural, deflasioner, teknologi, musiman, siklik, kalfriksional, terus sukarela. Satunya, apalagi tadi ya, anak-anak ya. Jadi, ada delapan jenis pengangguran. Pasti bisa membedakan masing-masing. Oke, selanjutnya adalah... Oh, maaf ya. Oke, nah ini adalah delapan jenis. Gambar yang tadi sudah kita tebak masing-masing ya. Nah, sekarang... Nah, ada burung terbang tadi ya. Nah, sekarang untuk melihat... Sebatas mana kalian memahami materi tadi, nanti dikerjakan soal ini berdasarkan video berikut. Oke, perhatikan videonya ya. Badan Pusat Statistik atau disingkat BPS melaporkan jumlah pengangguran di Indonesia pada Agustus 2015 sebanyak 7,56 juta orang. Bertambah 320 ribu orang dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu sebesar 7,24 juta jiwa. Pada Agustus 2015, tingkat pengangguran terbuka menurut pendidikan didominasi oleh Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK sebesar 12,65 persen. Disusul oleh Sekolah Menengah Atas atau disingkat SMA sebesar 10,32 persen, Diploma sebesar 7,54 persen, Sarjana 6,40 persen, Sekolah Menengah Pertama atau SMP sebesar 6,22 persen, dan Sekolah Dasar Kebawah sebesar 2,74 persen. Mengapa jumlah pengangguran di Indonesia sangat tinggi? Mengapa jumlah pengangguran di Indonesia sangat tinggi? Banyak orang yang bertanya demikian. Jelas ini sangat mengharukan. Pasalnya Indonesia adalah negara yang besar. Indonesia memiliki daratan dan lautan yang luas. Timbulah pertanyaan, apakah daratan dan lautan yang luas ini tidak cukup sebagai ladang pekerjaan bagi para pengangguran di Indonesia? Sebenarnya lahan bukanlah satu-satunya tempat untuk mencari pekerjaan. Sebagai contohnya adalah negara Qatar, di mana negara ini tidak memiliki lahan yang cukup luas. Luas negaranya hanya 11,5 ribu kilometer saja. Tapi mengapa pengangguran di negara ini sangat sedikit atau sangat kecil? Kebanyakan pelajar Indonesia bersekolah hanya untuk mendapatkan nilai dan ijazah. Inilah yang membuat mereka menjadi malas dan saat ujian, ia menyontek. Dan karena kebiasaan menyontek ini, ia menjadi tidak jujur. Nah, karena ketidakjujurannya inilah yang membuatnya menjadi tidak dicari oleh pekerjaannya. Disinilah niat kita harus diperbaiki dari awal. Kalau memang pendidikan di Indonesia kurang bagus, setidaknya kita tetap harus menjadi orang yang bagus. Ada beberapa bukti kebeburukan pendidikan yang seharusnya bisa ditiadakan, malah dibiarkan. Salah satunya adalah kegiatan ospek yang sangat tidak manusiawi. Mereka didandani seperti orang gila. Saat masuk sekolah mereka dajarkan menjadi orang gila. Saat keluar otomatis menjadi lebih gila. Dan mana bisa dapat pekerjaan yang layak. Sudah sangat banyak perusahaan asing yang mencari sumber daya alam di Indonesia. Orang Indonesia sebenarnya mempunyai peluang besar untuk mengelalanya sendiri. Namun mereka lebih senang menjadi anak buah. Faktanya, banyak perusahaan-perusahaan di Indonesia yang dipimpin oleh orang asing. Anehnya di negeri ini. Orang luar negeri kerja di Indonesia. Mereka menjadi bos dan menjadi kaya di negeri ini. Tapi mengapa malah orang Indonesia menjadi TKI dengan bayaran murah di luar sana? Bayangkan betapa banyak kerugian negeri ini. Bila mana perusahaan asing ini terus menyedot SDA atau sumber daya alam. Nah, itu tadi videonya ya anak-anak ya. Dan dari video tersebut, sebutkan penyebab pengangguran di Indonesia pada umumnya. Kemudian yang kedua, dari video tersebut, jenis pengangguran terbuka apa saja yang terdapat dalam video. Jelaskan alasannya. Nah, jadi pengangguran terbuka yang sudah dijelaskan tadi itu namanya adalah pengangguran terbuka. Nah, kemudian yang ketiga adalah sebutkan dampak pengangguran menurut pendapatmu sendiri. Baik di bidang ekonomi maupun di bidang sosial. Kemudian yang terakhir adalah sebutkan cara mengatasi pengangguran menurut pendapatmu sendiri. Jadi, silakan perhatikan videonya tadi. Kemudian jawablah pertanyaan tersebut. Silakan tulis di buku. Kemudian tulis di kolom komentar juga ya anak-anak ya. Oke, selamat belajar. Semoga sukses. Kejujuran adalah awal dari kesuksesanmu. Oke anak-anak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!